Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bayu sang temati jumpa lagi dengan menggalau teman vlog kali ini kita lagi ke Banyuwangi dan disini ada yang sangat ajaib sekali ini ya jadi ini adalah di sebelah gunung jadi ini sangat ajaib sekali sudah-sudah disinilah Watu Dodol Nah itu adalah Watu Dodol jadi di samping kanan di samping kanan ini adalah gunung terus di sebelahnya ini langsung laut dan menghadap ke Pulau Bali jadi ini adalah Selat Bali laut ini jenengi dari situ itu adalah Pulau Bali sudah-sudah di sana itu ada kapal-kapal gede-gede lho coba ini saya Zoom ya Nah ini asli kapal ini bukan perahu Nogo kalau di Megalo itu kan perahu Nogo tapi ini kapal asli gede-gede jadi ini orang Megalo ya jarang ke sini soalnya waduh jadi dari Jombang ke sini ini 12 jam ya kalau dari Jombang kalau dari rumah saya ke sini itu ditempuh dengan jarak sepeda motor 12 jam kita akan coba mendekati Watu Dodol jadi itu batu asli ya anehnya batu itu batu Dodol itu tidak bisa ngelimpang padahal itu petit sekali padahal itu tinggi dan ini berada di tengah jalan karena tidak bisa dirubah-rubah jadi pada waktu dulu pada waktu itu zaman Londo zaman dulu itu pernah jalan ini pernah di mau di Robono ngunuh ceritanya apa di dipindah atau dihancurkan itu tidak ada yang bisa menghancurkan Watu Dodol seperti itu dan menurut cerita legenda Watu Dodol itu berbagai macam ya versi karena ini berada di tengah-tengah jalan seperti ini karena tidak bisa dirubah-rubah di dihancurkan nggak tahu itu kok bisa seperti itu ya ini sangat ajaib sekali dari batunya ini ada yang bilang ini zaman dulu ini yoh prajurit-prajurit banyuwangi zaman dulu itu kan membawa Dodol jenang Dodol itu loh jenang Dodol terus menjadi batu ada yang seperti itu terus mistisnya ini adalah ular Sudara Sudara ini adalah ular kepala ular kita akan mendekat dan dibawanya dibawa daripada Watu Dodol atau Buatu Dodol itu ada jejak kaki manusia ada ada jejak kaki tangan ajaibnya padahal itu hanya opo dengan lu istilah itu nempel hanya nempel itu bentuknya bonter kita akan mendekat ke sebuah keajaiban alam keajaiban dunia jadi menurut para itu ya paranormal ini ini wujud daripada kepala ular dan ekornya itu ada di ekornya itu ada di mana ya pokoknya ada berhubungan lah seperti itu kita coba melihat dari dekat kita umeti nanti kita lihat dari sebelah ke samping karena ini langsung menuju ke itu ya ke laut nah seperti ini bentuknya supaya lebih jelas soalnya apa soalnya ini sangat adeim sekali ya jadi nanti saya muter sampai melewati supaya jelas bentuknya tuh ini bentuknya juga seperti dodol jelas dodol nah ini kalau dilihat ini adalah kepala ular jadi ini batu asli ya ini ya bukan dari semen ini adalah batu asli kalau kita lihat dari sini ya seperti ular setelah ini loh ini adalah kepala ular kalau dari sini mungkin orang itu tidak tahu bahwa watu dodol ini adalah kepala ular Hai konon begitu coba perhatikan loh seperti ini ya kalau kita perhatikan set dari sini persis ular Hai butuhnya tahu kayaknya ini enggak sih ular but Hai awas awas kalau kita perhatikan dari sini mirip kepala ular makanya ini dihubungkan dengan yang di itu loh yang di daerah lain cuma aku lupa ya jadi ini adalah kepala ular menurut para menurut para itu ya para-para normalis mongsi ngerti ngerti nunggu para dukun-dukun para wongsi punya keahlian punya kelebihan ini adalah kepala ular awas Hai jadi ini bahaya ya kalau kesini ya hati-hati soalnya lo jalani ke sebuahan terbantar Hai coba kita mutri lagi kepala ular seperti ini kita buktikan bahwa ini adalah kepala unar lo kalau dari sini perhatikan ini seperti semar buka-buka seperti ini ya coba perhatikan kalau dari sini seperti boneka nah kalau kita perhatikan dari sini Hai cuma harus hati-hati ya Hai seperti kepala menghadap ke laut coba saya yum seperti boneka nah ini Hai kalau kita perhatikan dari sini seperti boneka jadi ada kepalanya terus ini tubuhnya waknya nah menghadap ke Bali sana saudara-saudara menghadap ke pulau Bali mungkin ini ada hubungannya coba coba saya lihat kan lagi kalau dari sini lu lu Hai semuanya kita akan melihat bagian bawahnya terus pokoknya wapi pokoknya di bagian bawahnya seperti ini kita lihat dari samping dulu sudah lalu kalau dari sini bentuknya seperti ini produk lonceng terus ajaib lah hai 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 jadi berbagai ada beberapa versi Hai Nah seperti ini guys jelas Hai sebab kita lihat bagian bawahnya hai 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 semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya banyak dalam Hai dan tangan ini juga ajaib sekaliハ Di luar nalar Jadi kalau kita lihat ya Mungkin ini adalah prasasti Biasanya ya Biasanya kalau ada Simbol Bekas injakan kaki Biasanya itu Di era zaman Majapahit Di era raja-raja Kayamuru Mungkin ya Itu ada prasasti Seperti ini Jadi simbol Batu Ini sebetulnya mungkin ya Bisa pahatan Bisa juga ini zaman dulu orang-orang sakti Menginjak batu Jadi seperti ini Terus ini juga diberi Berat Seperti ini Ada orang yang ritual Untuk menghormati Permisi Mbak Batu dodor Jadi ini batu asli yuk Batu asli asli Jadi batu asli Oh ini juga Disini ternyata Oh disini Nah ini Ini ada yang naruh kembang juga Untuk ritual Nah seperti ini Jadi orang-orang tertentu itu Membramati Nah oh Seperti ini ternyata Oh jadi ini Biasanya itu Orang Hindu ya Ini memberi sesajen Memberi sesajen Seperti ini Diberi wangi-wangian Tapi Hiranya Ini adalah auranya Auranya disini Kita akan menjauh Ya sekian dulu Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Terima kasih